mau edit video seperti ini hanya di gepkat saksikan videonya ini rekor yang pertama jadi diusahakan teman-teman untuk rekornya itu kita harus memakai tripod agar videonya tidak goyang ini rekor yang pertama ya teman-teman kemudian ini yang rekor kedua seperti ini atau tergantung dari keinginannya teman-teman gayanya seperti apa kita lanjut ke aplikasi capcut aplikasi capcut atau CC jadi sama saja teman-teman aplikasi capcut ini saya memakai yang biasa ya teman-teman bukan yang pro atau yang perbayar jadi kita buka langsung kita pilih proyek baru kemudian hasil rekamannya itu kita masukkan tambahkan seperti ini ya teman-teman yang kedua itu yang ada pintunya kita jadikan overlay kemudian kita geser ke kiri sampai mentok ya teman-teman yang hasil overlaynya ini kita tekan kemudian kita pilih dasar ini ya teman-teman kemudian kita pilih skala lalu kita perkecil seperti ini teman-teman kita tempatkan posisinya seperti ini jadi posisinya itu tergantung ya teman-teman teman-teman mau seperti apa apakah mau kecil sekali atau mau besar jadi tergantung dari teman-teman setelah itu kita pilih tanda centang ini teman-teman oke kita coba dulu hasilnya seperti ini nah disini teman-teman kita masih melihat ya masih kasar karena si raksasanya ini masih berada di belakang pintunya kita mau jadikan raksasanya di depan pintunya ya teman-teman kita ambil timingnya sebelum raksasanya lewat oke kita tekan video utama teman-teman kemudian kita pilih bagi kemudian hasil baginya ini kita duplikat hasil baginya ini kita jadikan overlay kita geser ya teman-teman ke kiri kita kasih tepat pas di posisi yang kita bagi tadi oke teman-teman sudah pas kita pilih hasil overlaynya kemudian kita pilih hapus latar belakang atau background penghapusan otomatis kita tunggu sampai centang hijau ya teman-teman ya oke setelah centang hijau kita pilih centang yang ini lagi kita coba ya teman-teman oke sudah berhasil teman-teman untuk back soundnya atau suaranya itu bisa teman-teman berkreasi sendiri ya bisa mengisi sendiri cukup sekian semoga bermanfaat tolong di share ya teman-teman agar saya bersemangat untuk membuat video-video edit tutorial yang lain setelah itu kita ekspor terima kasih teman-teman semoga bermanfaat selamat menikmati